Jadi, kalau tidak masalah, desain ini kurang gaya Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tetap desain, bikinlah masalah Saya sendiri juga secara akademik bukan dalam, bukan keluaran produk akademik desain Cuman memang keuntungan saya itu karena saya dulu sekolah di Isi Jogja Saya sendiri di Krialogam, di satu fakultas dengan desain Jadi, kalau di Isi itu satu fakultas seni rupa, itu ada tiga jurusan Saya di Kria, ada desain, ada seni murni Seni murni ada tiga bagian, lukis, grafis, dan patung Desain sejauh sampai saya lulus itu ada dua Interior dan desain komunikasi visual Nah, yang kaitannya dengan KMP ini mungkin lebih ke teman-teman desain komunikasi visual Sedangkan saya sendiri dari Kria Cuman karena serawong mas, jadi karena kalian senang-senang dolan Sehingga kemudian dolan itu manfaatnya belajar lagi Sinau sama teman-teman yang di diskom Setelahnya, kalau saya kan dulu kan ada mata kuliah pilihan waktu itu Jadi, mata kuliah-mata kuliah pilihan ini menjadi satu hal yang menarik Mata kuliah pilihan itu konsentrasi bukan? Pilihan itu, jadi kan misalkan ada mata kuliah yang bisa diwajibkan di setiap jurusan Itu wajib Ada mata kuliah-mata kuliah yang untuk refreshing itu pilihan Jadi, mata kuliah itu bisa diadakan di semua fakultas Misalkan kemudian hal yang umum Kayak desain poster Itu mata kuliahnya adanya di kampus desain komunikasi visual Tetapi dari semua jurusan boleh ikut Boleh mengambil mata kuliah itu tergantung juga Kursi yang disediakan saat itu Artinya, kuotanya per semester itu berapa orang Nah, itu kita bisa ikut Nah, hal-hal seperti itu yang menyenangkan Artinya, kemudian kita bisa ketemu dengan teman-teman dari jurusan lain Saling sharing Kemudian juga menimba ilmu dari desain komunikasi visual Oh, ternyata nggak yang poster On note yang jenisnya point of interest Ada ternyata juga, apa namanya Headline, body copy Dan itu dari mulai sizing Sampai penempatan segala Ada aturannya Nggak sembarangan waton template Tapi Akhirnya, kemudian kan Kadang-kadang gini mas Apa ya, hal-hal mendasar mengenai desain Desain sendiri banyak orang yang nggak paham tentang Substansi desain Desain itu kan problem solver Problem solving Desain itu menyelesaikan masalah Artinya Dikoncai sampai dalam Kalau kita nggak ada masalah Berarti nggak bisa desain Iya Jadi, kalau nggak ada masalah Desain ini Kurang gawin Tapi kalau misalkan Teman-teman pengen tetap desain Bikinlah masalah Cari hal-hal yang kemudian Bisa diambil solusinya Atau pemecahan masalahnya Sehingga bisa muncul output desain Ya, desain itu sebagai solusi Jadi, sebenarnya bukan cuma permainan grafis kan Misalkan katakanlah tadi Ratakan jenis misalkan dalam komunikasinya ke luar Artinya kan teman-teman kita Makanya kalau kita nanti kemudian katakanlah Ono kerjasama misalkan Mas, ratakan kemudian butuh produk A Untuk pasar A misalkan Nah, sebelum kemudian ngomongin visual tentang ini Masalahnya diudari sih Di, apa ya, setelah ini Dipetakan dulu masalahnya Apa, di breakdown Iya, di breakdown dulu Sehingga kemudian nanti bisa Memilah antara kebutuhan Dan keinginan ratakan Kadang-kadang kan tipis mas Antara pengen dan butuh kan tipis Nah, saya sendiri kalau Untuk menangani proyek Makanya saya seharikan di kebutuhan Kadang-kadang orang datang mas Tolong bikin X-Banner Sehe Kok yakin butuh X-Banner? Enggak kan disana kan bikin loh Bukan Saya enggak nanya disana bikin Terus kamu harus bikin enggak Korak jangan elalan juga Misalkan katakanlah kemudian Produk dia itu Online service Tidak bertemu orang secara offline Nah, ngapain bikin X-Banner? Lampu ya bikin Misalkan katakanlah motion graphic Atau mungkin Konten yang lebih bisa di online Nah, artinya tadi Dengan kita diskusi dengan pelanggan Atau mungkin yang butuh di support Kita bisa memilih tadi Antara kebutuhan dan keinginan Ketika kita sudah pada Wilayah kebutuhan Desainer juga akan lebih enak Untuk memproses Kemudian akurasi Tembakan dari si pelanggan Juga bakal kena dengan Lebih presisi Berarti desainer pun juga As consultant Harusnya begitu Harusnya begitu ya Apa AE ya biasanya ya Akun eksekutif Ada kreatif director Ada art director Ada Tim desainer Disitu pun juga Kepisah lagi Ada fotografer Ilustrator Kopirator Dan segala macamnya Artinya Nah, hari ini Itu kan biasanya kan Sakwong Merangkum semuanya Merangkum semuanya Yang namanya kliennya Yang memberikan Nah, sebenarnya Kalau mau bekerja tim Artinya Ngomong ini Mungkin gotong royong ya Kalau di Islam Mungkin berkenal dengan berjamaah Itu semestinya Harusnya lebih ringan Dan kemudian rezekinya Bisa terbagi secara Menarik juga Ya, ya, ya Ya, mesti Jadi, neng-neng Dibahas detail itu Semua yang terjadi Itu selalu menarik Selalu menarik Melahat itu Di desain sendiri Juga pasti akan menarik Sehingga nanti kan Ketika tadi Dari pelanggan itu Informasinya detail Sehingga bisa Menemukan Sari kebutuhan dari Apa yang dibutuhkan Pengerjaannya pun juga Kan, misalnya Briefnya semakin detail Semakin mengerucut Semakin apa Istilahnya Kebutuhannya jadi jelas Itu kan juga Prosesnya pasti akan efektif Iya Waktunya efektif Sehingga nanti pun Di output akhir Yang namanya rupiah Bisa efisien Iya, betul Artinya nanti Misalkan nanti Kemudian nanti Nanti coba-coba Trial and error Itu gak masalah Cuman kan kemudian Kalau nanti pas Nanti rapas Misalkan udah Cetak seribu Ternyata Oh, orang sing keliru Atau mungkin Pasarnya tidak Pas Atau mungkin Warnanya kurang Gimana Terus trial lagi Error lagi Itu kan akhirnya boros Tapi kalau mau sabar Sebentar Ketika nanti Kemudian disarikan Benar Kemudian ketemu Kebutuhannya Ibarat uang manah itu Gak butuh Anak panah yang banyak Tetapi kemudian Satu dua anak panah Akurat Akurat Iya Itu Kannab Ketika nanti Has verdade ád ぶ